Informasi lain pemeriksa, posko pengaduan untuk peserta ujian kompetensi apotekar yang tak lulus di gagas salah satu universitas di Jakarta. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta membuka posko pengaduan bagi peserta ujian kompetensi apotekar Indonesia dengan metode komputer-based test yang tidak lulus. Diketahui dari 6.000 peserta, 3.000 orang dinyatakan tidak lulus dalam ujian tahun ini. Kondisi itu terjadi di rasa lantaran nilai batas kelulusan yang naik dari 52,5 menjadi 56,5. Pihak-pihak yang diadvokasi diantaranya tergabung dalam aliansi korban UKAI dan aliansi apotekar dan asisten apotekar peduli negeri. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kita mencoba untuk memberikan tempat untuk mereka mengadu, untuk anak-anak kita ini mengadu. Jadi untuk dari suruh Indonesia kita berikan kesempatan dan kita akan pelajari semua untuk kita tindakan juti. Terima kasih telah menonton!